Eh, Ipin, Boboiboy, lihat, itu bukannya Ultraman cantik ya Mana, aku agak lihat Itu, buruan makanya sini, itu, itu Ultraman cantik Waduh, dia kenapa ya, aduh, dikasihkan Ultraman cantik Aduh, 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 kenapa dia Eh iya, beneran, Ipin, Ipin, itu bener Ultraman cantik ya Iya beneran, aduh, ini kenapa ya, tuh kasihan sekali Ultraman cantik Halo teman-teman, balik lagi di channel Blidwick Everything, teman-teman Nah, untuk kali ini, kita akan lanjut episode yang kemarin, teman-teman ya Dimana kita menemukan si Ultraman cantik yang sedang pingsan, teman-teman Waduh, untung kita menemukannya ya Kalau tidak, Ultraman cantik, kagak tahu dah, nasib nyam sendirian di sini Nah, teman-teman, jika kalian belum nonton video selanjutnya Kalian bisa klik link di kolom deskripsi ya, teman-teman ya Kita lanjut ke videonya guys, let's go Aduh, kasihan sekali Ultraman cantik Kita harus gelap menolongnya ini Nah, sekarang kan udah siang nih Kita sebaiknya minta bantuan Eh, Ipin, gimana keadaannya Ultraman cantik? Kayaknya, udah agak mendingan deh Dia kagak teriak-teriak lagi seperti kemarin Iya juga sih, dia kagak teriak-teriak Apa mungkin suaranya habis ya, dipakai teriak-teriak ya Ultraman cantik, pertahan ya Iya, Boboiboy Eh, Boboiboy, buruan sana, minta bantuan Katanya mau menelpon Optimus Prime Iya, aku lupa ya Nah, aku menelpon Optimus Prime dulu ya Aku akan menelpon dulu Optimus Prime Untuk mengangkut si Ultraman cantik ini ya Nanti dibawa ke rumah sakit ya, teman-teman ya Mau nelpon tadi malam, tapi tidak ada sinyal ya Aku cek dulu ya, apakah sinyalnya udah ada, teman-teman Nah, kita cek dulu ya Anjir, kagak ada sinyal internet, teman-teman Gimana ya? Eh, Ipin, Ipin, kagak ada sinyal internet di sini Tidak pun pakai pulsa lah Waduh, aku kagak ada pulsa Aku cuma daftar paket doang Coba ke atas, siapa tahu ada sinyal Oke dah Waduh, nah teman-teman, katanya di bawah sini tidak ada sinyal, teman-teman ya Ya, biasa lah di pegunungan ya Sinyalnya susah sekali, teman-teman Kita telponnya di mana ya Kita telponnya cari tempat yang bagus, teman-teman ya Kita cari di tempat yang paling tinggi dulu, teman-teman Biasanya semakin tinggi, sinyalnya ada ya Tadi di bawah kagak ada sinyal, teman-teman ya Nah, aku cek di sini aja dulu sinyalnya Mudah-mudahan ada sinyal Aku cek dulu Nah, ada sinyal Aku harus segera nih Telepon Optimus Prime Halo, Boboiboy Ada apa Boboiboy yang menelponku? Ada kejahatan ya? Tidak Optimus Prime Aku minta bantuanmu Ini gawat sekali Ada apa Boboiboy? Kok gawat sih? Ini Aku menemukan Ultraman cantik Dia pingsan Di tebing bukit Kasian dia Wah, Ultraman Daina mana? Katanya Ultraman Daina lagi melawan monster di pulau sebelah Waduh, gawat ini Oke deh Aku akan berangkat ke sana segera Oke, terima kasih ya Aku tunggu di sini Oke Waduh, untuk dapat sinyal ya di sini ya Aduh, aku harus kasih tau nih mereka Upin, Ipin Aku udah dapat sinyal Dan tadi Aku udah dapat menelpon si Optimus Prime Katanya Dia akan segera datang ke sini Wah, syukurlah Kita harus segera menolong ya soalnya Ultraman cantik bertahan ya Optimus Prime Udah mau jalan ke sini Oke Terima kasih ya kalian Udah, jangan berterima kasih Aduh, pagi-pagi Sudah ditelepon oleh Boboiboy Katanya Ultraman cantik dalam bahaya Aku harus menolongnya segera Tuh, padahal Aku masih gantuk banget Hei Optimus Prime Kamu mau kemana pagi-pagi Optimus Prime? Aku tadi ditelepon oleh Boboiboy Aku suruh sana Untuk menolong Ultraman cantik Katanya Ultraman cantik Pingsan di tebing bukit Waduh, kasian sekali dia Apa kau masih sibuk Saya kama Apa kau tidak lihat Aku lagi perbaiki Pesawatnya Raffi Ahmad ini Aduh, kau sibuk ya Padahal Aku mau minta bantuan padamu Minta bantuan apaan? Kalau itu penting sekali Aku bisa bantu kok Begini Kau antaraku ya Ketempatnya Ultraman cantik Oh, untuk menolong Ultraman cantik ya Oke deh Aku siap membantumu Oke, kalau begitu Aku berubah dulu jadi mobil ya Kau nanti yang menyetirku Oke, siap Nah teman-teman Optimus Prime akan berubah dulu Untuk menjadi truk teman-teman ya Aduh, padahal kerjaanku belum selesai Tapi tidak apa-apa Karena untuk menolong seseorang Kita tidak boleh mengabaikannya Ya gak teman-teman Dimana sih Optimus Prime? Kayaknya dia udah berubah deh jadi mobil Optimus Prime Ayo buruan, kesini naik Itu kasian Turraman cantik Iya, tenang saja Aku boleh bawa ngebut kan dirimu Oke, silahkan Nah teman-teman Optimus Prime dan juga Saitama akan segera menuju tempatnya Ultraman cantik ya teman-teman ya Ayo kita gaskan Let's go Tempatnya Dimana sih Optimus Prime? Kalau masalah ada ke danau Di sebelah bukit Wah, lumayan jauh itu Iya, lumayan jauh Tapi kita harus segera menolongnya Soalnya Ultraman cantik Sudah sekarang Waduh, kasian sekali Kita harus ngebut Segera Dua jam kemudian Disini ya tempatnya Iya sih Tadi mereka serok Era sini Tapi kok kagak ada ya Coba aja kita maju lagi ya Dimana ya mereka ya Disini kagak ada Ini sudah pinggir danau Iya, kita maju aja dulu Nah, ini dia Kita parkirkan buru mobilnya disini Nah, dirinya hantar tempatnya disini ya Waduh, itu Ultraman cantik Kasian sekali dia Nah, disini ada Boboiboy Upin dan Ipin juga Eh, ada Saitama Iya Tadi aku disuruh sama Optimus Prime Untuk mengantarnya kesini Bagaimana keadaannya Ultraman cantik Dia keadaannya lemah, Saitama Aku bingung dari tadi malam Harus minta tolong kepada siapa Akhirnya Tadi aku telpon Optimus Prime Soalnya Cuma dia yang bisa menolongnya Waduh, kasian sekali Aku coba cek keadaannya dulu ah Apa dia masih bisa ngomong ya Eh, Ultraman cantik Apa kau baik-baik saja? Iya, Saitama Tapi Kenagaku yang mau habis ini Tolong bawa aku segera ya Oke Guruan, naikkan dia ke mobil ini, Saitama Bukannya kamu tidak berubah dulu ya Kalau aku berubah Bagaimana dia naik ke punggungku? Iya juga ya Berarti aku doyang naikin Waduh, berat sekali ini lumayan Aku harus naikin dia Eh, Ultraman cantik Akan aku bawa ya Kamu segera ke rumah sakit Oke Nah teman-teman, Saitama akan mengangkatnya Untuk dinaikkan ke atas Mobil Optimus Prime teman-teman ya Nah teman-teman, lihat Ultraman cantik Sudah dinaikkan ke atas Truk Optimus Prime ya teman-teman ya Lihat teman-teman Segini gedenya Ultraman cantik ya Pantesan ya Upin, Ipin, dan Boboiboy Tidak bisa menolongnya teman-teman Ultraman cantik Kita akan segera membawamu Kau bertahan ya Iya Nah Ipin, kamu jagain di belakang Ultraman cantik Jangan sampai dia jatuh Oke, siap Saitama Si Upin mana ya? Hei Upin, kamu di mana sih? Kok kagak ada si Upin ya? Yah, ternyata dia udah di atas Waduh, si Upin udah di atas teman-teman ya Kita harus berangkat Boboiboy, kamu ikut denganku ya Oke, siap Kita akan berangkat menuju rumah sakit teman-teman Nah, yuk kita sekarang berangkat Kita harus bawa Ultraman cantik ini ke UGD Iya, benar sekali Ayo buruan Ayo buruan, Saitama Oke, siap Kita harus pelan-pelan ini Takutnya Ultraman cantik ini nanti jatuh ya teman-teman ya Soalnya disini ada danau Aduh, ini berat sekali Ban belakangnya lihat teman-teman Waduh, berat sekali Hati-hati ya Nanti takutnya remnya blong lagi Ya, nih Aku udah hati-hati bawahnya Hei Optimus Prime Beri kekuatan yang lebih dong Oke, siap Nah, kita akan bawa Ultraman cantik ini dengan pelan-pelan teman-teman ya Nih, Ultraman cantiknya aja geser-geser Waduh, di depan ada mobil lagi Permisi, permisi Aku bawa pasien Aduh Aduh, ultraman cantiknya jatuh lagi Nah teman-teman, tadi Ultraman cantik sempat jatuh ya Tapi bisa dinaikkan lagi oleh Saitama teman-teman ya Kita pelan-pelan aja ya Takutnya nanti Ultraman cantik malah nyangkut lagi teman-teman ya Kita bawa aja pelan-pelan guys Masalahnya ini jalannya tebing teman-teman ya Jalanannya juga jalan tanah Ayo buruan, minggir Aduh Aduh, posisinya gimana ini? Saitama pelan-pelan Jadi kasihan Rom yang cantik dia kesakitan di belakang Iya ini udah hati-hati itu gimana kakinya nyentuh Soalnya saking gedenya ya Pelan-pelan, pelan-pelan Tuh, mudah-mudahan kagak ada truk yang lewat lagi Truk besar Tuh, gimana dong ini ya Tuh, tuh kan Kutraman cantiknya gerak-gerak kan Kita udah sampe jalan raya Supaya tidak ada hambatan lagi teman-teman ya Kalau kita lewat jalan ini Pasti bakalan nyangkut terus nih Eh, itu jalan rayanya di bawah Hati-hati 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 Minggir, minggir semuanya Aduh, gimana ini? Yang depan mau tabrakan lagi Minggir, minggir Ada Optimus Prime Bawa pasien lewat Nah, kita udah sampe di jalan raya teman-teman Ini kakinya nyentuh pinggir jalan guys ya Kita agak ke kiri dikit ya Nah Kita harus gerak Menuju jalan raya Aduh, aduh, aduh Hati-hati mau mobilnya Saito mah Iya, iya tenang Nah, kita harus ke kanan dulu nih Kita udah sampe di jalan raya teman-teman Kita bisa ngebut ya Ayo tancap gasnya Saito mah Oke, tenang saja Ini akan aku tancap gasnya Supaya kita cepet sampe di rumah sakit Nah, teman-teman Rumah sakitnya masih jauh ya Sekitar 2 jam dari desa ini teman-teman Nah, kita udah sampe di kota ini Rumah sakitnya yang mana Upin? Rumah sakitnya di pusat kota Tuh, pusat kota aja mana ya? Aduh, permisi Permisi Aduh, lampu merah lagi Terpaksa terobos ya Maaf ya Soalnya bawa pasien Nah, teman-teman Kalau bawa pasien Itu kita bisa nerobos lampu merah ya teman-teman ya Tapi kalau pakai ambulan teman-teman Nah, ini tidak pakai ambulan teman-teman Kita pakai truknya Optimus Prime ya Nah, kita cari rumah sakit Rumah sakit yang mana ini ya? Aku jadi bingung ini Maaf, maaf Robos jalan sebentar Rumah sakit yang mana ini? Ini Auguri apaan sih? Bukan itu Yang mana rumah sakitnya? Kayaknya Nah, ini dia Kayaknya ini deh Yang di depan Benar nggak sih? Bukan Nah, ini rumah sakitnya yang warna hijau Nah, rumah sakit warna hijau kan? Nah, ini dia UGD-nya Nah, ini benar Akhirnya Kita Sampai di rumah sakit Waduh Kita di sini dulu ya Aduh, aku turun dulu Mana nih dokternya? Aku cari dokter dulu Pak dokter Pak dokter Mana sih pak dokternya? Boboiboy, mana pak dokternya? Nah, ini ada pak dokter satu Halo pak dokter Aku bawa pasien tuh Di atas truk Waduh Itu pasien apaan? Segede gaban ya Udah Itu temanku ultraman cantik Tolong dong Dia Pingsan dari semalam Oke, kalau begitu Aduh, aku bingung nih Taruh di kamar mana ya dia? Aduh, gimana dong pak dokter? Sediain kamar dulu deh Supaya dia bisa nginep Oke Akan aku persiapkan Aku panggil perawatnya dulu ntar ya Nah teman-teman Kita udah memanggil dokter ya Kita udah ada di depan rumah sakit Teman-teman Kita akan rawat ultraman cantik Di rumah sakit ini ya Apakah ada kamar ya teman-teman ya? Soalnya Lihat nih Ultraman cantik sampai Pingsan seperti ini ya Tidak kagak tahan di jalanan tadi ya Kita habis nabrak tadi beberapa kali ya teman-teman ya Tuh, kasihan sekali Ultraman cantik ini Aku apakah sudah sampai ini di rumah sakit? Sudah, sudah Tenang saja ultraman cantik Pasti bisa dirawat kok Terima kasih ya semuanya Iya, sama-sama Eh, nanti siapa yang bayar ini? Aku kagak bawa uang Lah, aku juga kagak punya uang Nanti kita telpon Ultraman Daina deh Pacarnya untuk bayar perawatan rumah sakitnya Iya, dia pacarnya Ultraman Daina ya Nah teman-teman Ultraman cantik Sudah kita bawa ke rumah sakit teman-teman ya Sekarang tinggal menunggu perawatannya saja ya Nah teman-teman Sampai disini dulu ya Video kita hari ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya guys Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys Dadah